dan panen yang gagal dan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar atas ujian ini dengan menyebutkan maka dari perkara-perkara yang besar dan merata bersifat global terutama di zaman pandemik COVID-19 dan yang setelahnya varian baru dari Omikron kami merasakan dan sepekan yang lalu pembicara pun terkena Omikron yang mana dalam keadaan fever dalam keadaan panas yang tinggi menggigil dan otot-otot menjadi nyeri dan persendian pun menjadi nyeri kemudian ditambah dengan the sore throat ataupun panas dalam dan radang dari tenggorokan maka itulah alamat-alamatnya dari symptoms Omikron maka merata di berbagai tempat bahkan di pondok pesantren dari murid-murid kita dan pengurus terkena semuanya merata istri-istri kita anak-anak kita maka ini dari salah satu contoh kata Allah kami pasti akan menguji kalian dengan penyakit dengan kefakiran dan yang lainnya maka dari penyakit yang merata ini tadi fever ataupun humma ataupun panas yang menggigil maka ini adalah dari ujian maka di saat kita mendapatkan perkara-perkara diantaranya seperti itu janganlah gundah gulana pertama yakini bahwa itu sudah menjadi qadok dan qadar seperti iman kita tadi wa'annu'mina bilqadari khairihi wa syarrih kita beriman kepada qadok yang baik dan qadok yang buruk dan yang kedua kita berusaha untuk menjauh dari penyebab penyakit dengan melaksanakan social distancing atau menggunakan masker jika kita bertemu di tempat-tempat umum itu sebagai sebab saja karena layu si bana ilama katabullah hulana tidak ada yang terkena penyakit kecuali memang sudah Allah takdirkan dia akan terkena penyakit maka disini jangan gundah gulana karena di dalam hadith yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah Nabi Muhammad s.a.w. telah menyebutkan tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya dan jika kita terkena dari musibah diantaranya fever omikron ataupun covid-19 maka jangan gundah gulana dan sempit dada banyak sekali cerapi yang diberikan oleh tibu nabawi oleh pengobatan ala Nabi Muhammadin s.a.w. maka disaat kita fever demam yang tinggi telah datang tibu nabawi pengobatan dari Nabi yang mana telah datang hadith yang mutafakun alaih yang atas kesahihannya diriwayatkan dari tiga sahabat dari Aisyah dari Ibnu Umar dan dari Rafiq Ibnu Khudaij tiga sahabat meriwayatkan dengan lafad yang sama berkata Rasulullah Maka di dalam hadith ini bagaimana prakteknya disebutkan Al-Humma fever panas yang menggigil ini dari uap api neraka maka dinginkan dengan air bagaimana prakteknya Alhamdulillah telah datang perbuatan dari salaf kita Ibnu Abbas yang mana diriwayatkan kalau tadi mutafakun alaih dari tiga sahabat sekarang berkesendirian Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas dimana seorang tabi imurid Ibnu Abbas bernama Abu Jamrah Ad-Duba'i berkata jelas tu Ma'a Ibni Abbas aku duduk menuntut ilmu bersama Ibnu Abbas di Mekah Fadalika lika liaum asobatnya humma maka suatu hari aku menggigil fever menggigil yang sangat panas kemudian menziarahi guruku Ibnu Abbas dan berkata ibriduhu bilma ibriduhu bilma maka dinginkan fever kamu itu dengan air maka dimandikan dengan air maka inilah dari tibun nabawi dari pengobatan nabi yang diamalkan oleh salaf kita maka di saat kita dalam keadaan vivo jangan takut dan laksanakanlah isoman isolasi mandiri dengan diantaranya melaksanakan tibun nabawi disini dengan melaksanakan mandi maka itu adalah dari obat yang dianjurkan oleh nabi dan yang kedua yatana wal al-ilaj meminum dari obat dan obat yang di berikan resepnya oleh nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wassalam adalah habbatus sawda jintan hitam yang mana telah datang di dalam hadith yang mutafakun alaih dari abihureyrah habbatus sawda dawa'un firiwayah syifa'un syifa'un likullida ilas saham bahwa habbatus sawda jintan hitam maka dia itu adalah obat penawar dari segala obat yang ada kecuali kematian maka di dalam hadith ini menjadi pendalilan bahwa habbatus sawda dawa'un likullida kalimat kulu yufidul umum dari berbagai jenis penyakit dan sekarang di era now terutama di itihad urubba di united europa united europe berkumpul para doktor maka mereka memeriksa dari habbatus sawda mereka menyebutnya dengan the black seed maka diperiksa maka mereka mengatakan karena tidak beriman kepada rasulullah muhammad is the best doctor alal itlak dia adalah sebaik-baiknya dokter secara mutlak dari zaman dulu sampai zaman sekarang klasik kenapa karena habbatus sawda the black seed setelah diperiksa dia adalah antibiotik yang paling kuat tidak ada bandingannya ampicillin no way minggil amoxicillin 500 miligram tidak ada apa-apanya dan itu sampai this time diakui maka ini dari pengobatan tibu nabawi dengan meminum habbatus sawda dan begitu pun dari resep dokter boleh juga paracetamol 500 miligram dan juga cepadroxil 500 miligram itu juga boleh alhasil inilah dari beberapa perkara di saat kita tertimpa musibah maka kita menyadari bahwa beriman kepada Allah itu adalah kodok yang baik dan kodok yang buruk dan meyakini bahwa tidak akan menimpa kepada kita keburukan kecuali sudah menjadi kodok yang buruk yang menimpa kita maka ini dari hikmah yang pertama dan dari hikmah yang kedua dimana Allah menjadikan musibah kepada seseorang terutama kita melihat orang ini tidak pernah lekang dari musibah kemarin usahanya bangkrut kemarinnya lagi istrinya meninggal setelah itu anaknya sakit semuanya dan sekarang dia terkena stroke misalnya paralyzed lumpuh setengah badan maka orang ini terkena musibah yang bertubi tubi maka ketahuilah dari hikmah yang kedua ya ibadallah bahwa bahwa bisa bisa jadi Allah menginginkan kebaikan dunia wal-akhirah kepada orang ini karena telah datang di dalam hadith yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba maka Allah akan memberikan ibtilah ujian kepadanya jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang Allah akan mengujinya dilihat orang ini diuji dari hartanya dilihat orang ini diuji dari orang-orang yang tercinta yang pergi darinya diambil oleh Allah orang-orang yang tercinta anaknya istrinya meninggal di depan dia maka bisa jadi masuk kepada perkara ini berang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang maka Allah akan menguji dia maka oleh sebab itu ya ibadallah disana ada hadith yang kedudukannya sahih berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam bahwa seberat beratnya ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah para nabi terutama ulul azmi minar rusul yang lima lebih berat ujiannya summal amsal fal amsal kemudian turun kadar ujiannya tergantung kepada keimanannya semakin dia tinggi imannya semakin mendekati ujian kepada para nabi semakin dia tinggi imannya semakin besar ujian yang Allah berikan kepadanya maka dari dua hadith ini yang kami sebutkan tadi dulu salah introspeksi kepada dirinya disaat dalam beberapa kurun waktu tidak ada musibah yang menimpaknya baik dari sawah ladangnya tidak pernah paceklik baik dari rizkinya yang lancar dan dari badannya yang selalu fit maka mereka takut Allah berarti tidak menginginkan kebaikan kepada dirinya karena di dalam hadith tadi barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya maka Allah akan mengujinya dan begitu pun dari hikmah yang berikutnya bisa jadi al-qara yang buruk yang menimpa kita justru min asbab takfiri zunub menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita maka ketahuilah ya ibadallah kita ini adalah manusia yang tidak pernah lekang daripada dosa-dosa maka kita bagaikan pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak dan kita meskipun orang yang menuntut ilmu mempunyai ilmu dan bertakwa misalnya akan tetap jatuh kepada dosa karena keumuman kita ini masuk kepada manusia yang tidak pernah lekang dari dosa sepandai-pandainya tupai melompat dia pasti akan jatuh pula maka di dalam hadis yang diriwetkan oleh imam kemudian selamat menikmati